Tim Buser Naga Polres Pangkal Pinang membongkar sindikat pengedar uang palsu di kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tiga orang pelaku ditangkap, dua diantaranya berstatus bapak dan anak, mereka ditangkap di Palembang dan Jakarta. Usai diburu di dua provinsi berbeda yaitu DKI Jakarta dan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Tiga sindikat pengedar uang palsu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil dibekuk oleh Tim Buser Naga Satres Krim Polres Pangkal Pinang dan langsung diterbangkan ke Pangkal Pinang minggu sore. Dari tiga orang pelaku ini, dua diantaranya adalah warga asal Bangka yang berstatus ayah dan anak, sedangkan satu lainnya warga Jakarta. Ayah yang melibatkan anak perempuannya itu ditangkap saat hendak melarikan diri ke Palembang. Menurut keterangan polisi, pelaku sudah beraksi sejak bulan Juli lalu dan ratusan juta uang palsu sudah beredar. Uang tersebut dicetak di Jakarta dan diedarkan di Pangkal Pinang. Dari hulu ke hilir, apa yang kami kerjakan selama lima hari ini mengejar tersangka sampai dua provinsi yang kami kejar terhadap tersangka ini. Jadi, rakan-rakan nanti kami undang ke Polres Pangkal Pinang, di sana akan kami buka semua termasuk semua barang bukti yang sudah kami cita dari ketiga pelaku. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mampongres Pangkal Pinang guna penyidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!